Musim kemarau yang baru berlangsung beberapa bulan ini membuat warga Ciamis kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti yang dialami warga Petir Hilir, Kecamatan Barekbe, Kabupaten Ciamis. Masyarakat harus mengambil air untuk mandi ke sungai yang jaraknya mencapai 1 km. Sedangkan untuk keperluan minum dan memasak, jaraknya lebih jauh lagi, sekitar 3 km. Di sini sudah keteter, dia sering mengambil dari kawi yang sudah kotor, Pak. Jadi untuk mandinya kan sudah paralel, Pak, itu pemandiannya. Jadi itu juga sudah digunakan untuk masyarakat. Untuk membantu meringankan beban warga, Polres Ciamis bekerja sama dengan PDAM Tirta Galuh membagikan air bersih kepada warga Petir Hilir. Awalnya Polres Ciamis akan membagikan 1 tangki air, namun karena banyak warga yang membutuhkan, bantuan ditambah 1 tangki lagi. Kapolres Ciamis AKBP Bismut Teguh Prakoso berjanji akan membagikan air bersih di tempat lainnya sebagai bentuk kepedulian polisi kepada masyarakat. Polisi akan meminta data kepada instansi terkait, mana saja daerah di Ciamis yang mengalami kekeringan parah dan perlu segera diberi bantuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.